Dipimpin langsung oleh Menko Marves dan Mendagri Republik Indonesia, Gubernur Jambi Alharis selasa pagi mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual. Dalam kesempatan itu, Gubernur Alharis menjelaskan bahwa semua bergerak bagaimana mempertahankan harga-harga supaya tetap stabil serta mengantisipasi jika nantinya terjadi kenaikan harga BBM agar tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang langsung menaikkan harga-harga komoditi. Gubernur Jambi Alharis mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual pada selasa 30 Agustus 2022 di Ruang Fitkon Rumah Dinas Gubernur Jambi yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gubernur Jambi Alharis menyampaikan bahwa Menko Marves Republik Indonesia beserta Menteri-Menteri terkait memberikan arahan kepada semuanya untuk segera bertindak mempertahankan harga-harga agar tetap stabil. Dirinya juga menyebutkan pemerintah Provinsi Jambi akan mengantisipasi jika nantinya ada kenaikan BBM. Hal ini guna menghindari adanya sekelompok orang yang memanfaatkan kenaikan BBM dengan langsung menaikkan harga-harga khususnya harga komoditi. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan mengintervensi semua komoditi yang berpotensi naik, kemudian akan dilihat sebesar apa kenaikan tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan mendatangi pabrik beras untuk memastikan Jambi memiliki pasokan yang aman dan tidak ada kenaikan. Dan turut mengampanyekan serta memberi bibit cabai kepada masyarakat melalui pihak-pihak terkait agar diharapkan nantinya dapat dipanen dalam 3 bulan kemudian. Intinya semua bergerak hari ini dalam rangka untuk bagaimana mempertahankan harga-harga yang tetap stabil. Yang kedua, kita juga mengadispasi jika nanti terjadi kenaikan harga BBM. Kita menghawatir nanti isu kenaikan harga BBM ini akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang, pedagang yang langsung menaikkan harga-harga. Nah ini kita, Mas Bada, betul. Kita berharap satu pas Pak Manu bisa mampu untuk menguasih ini semua agar isu kenaikan harga BBM ini akan dijadikan oleh banyak pihak, oleh para pihak-pihak spikulan untuk menaikkan harga. Rian Chen Chen, Anissa Tari, Cek TV, melaporkan.